Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Akhi uhti rahimakallah Ada sebuah pertanyaan yang selalu berulang ya Karena Peristiwa itu memang datangnya setahun sekali Yaitu sholat terawih Apa perbedaan antara sholat terawih Dengan sholat tahajud dan dengan qiyamul el Kalau kita melihat Sejatinya penamaan sholat terawih itu Datang setelah masanya sahabat Sholat yang dilakukan di malam hari Dinamakan qiyamul el Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Diperintahkan oleh Allah Untuk bangun malam Allah mengatakan Ya ayyuhal muzzammil Qumillayla illa qalila Wahai orang yang berselimut Bangunlah engkau di malam hari Walaupun ya ketika sudah sedikit Atau memang kita berusaha untuk bangun malam Tengah malam ditambah atau dikurangin Dan sholat malam ini bermula dari Sholat isya Selesai sholat isya sampai fajar terbit Itu semua dinamakan qiyamul el Ada pun tahajud Sebagian ulama menyamakan tahajud itu adalah sholat yang dilakukan di malam hari Hanya sebagian ulama menambahkan sebuah Bukan syarat Menambahkan sebuah penjelasan Mereka mengatakan tahajud itu Kalau dilakukan setelah tidur Menambahkan tahajud Karena memang Allah jalla jalalu Memerintahkan kepada nabinya Dan dari malam hari Bertahajudlah engkau Sebagai bentuk Ibadah sunnah Mendekatkan diri kepada Allah jalla jalalu Bagaimana dengan sholat traweh Dari sisi ini Maka sholat traweh adalah qiyamul el Kalau dilakukan sebelum Tidur Kalau setelah tidur Maka disebut dengan tahajud Mana yang lebih afdol sekarang Traweh Sebelum tidur Atau trawehnya nanti Di akhir malam Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Yang di masa Dia dikumpulkan orang-orang Untuk sholat Malam berjamaah di masjid Pada bulan Ramadan Karena memang ada hadith Khusus tentang bulan Ramadan ini Nabi AS Mengatakan Man qoma romadona Imanan wahtisaban Gufirallahumma taqaddimamin zambih Barang siapa Yang bangun sholat Di bulan Ramadan Di malam Ramadan Maka akan diapun Dosa-dosa dia Yang telah berlalu Jadi Ketika mulai di bulan Ramadan Itu lebih Dianjurkan lagi Daripada Sebelum Ramadan Kembali kepada Ucapan Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Kalau orang bertanya Lebih afdol mana Traweh Yang ba'dal isya' Atau yang sholatnya Nanti di akhir malam Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Dalam hadith Yang diriwetkan Imam Bukhari Dia mengatakan Wallati yanamuna Anha afdol Minallati yakumun Orang-orang yang sekarang Sedang tidur Nggak ikut sholat traweh Mereka istirahat tidur Itu lebih afdol Daripada yang sekarang Sedang sholat Itu kata Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Kenapa? Karena Mereka Sholat Di waktu yang mulia Sepertiga malam akhir Dan Kalau kita lihat Di sebagian masjid Ada yang sholat Ba'dal isya' Kemudian nanti Malam lagi Ditambah lagi Sholatnya Mungkin itu Akan menjadi Lebih utama Buat mereka Hai batifillah Maka harapan kita Kita jadi Lebih faham Tentang sholat Traweh ini Dan kenapa Dinamakan sholat Traweh Kok berubah Penamaannya Al-A'raj Menyebutkan bahwa Pada masa itu Mereka sholatnya Delapan rokaat Itu Al-Baqarah Jadi mereka sholat Delapan rokaat Al-Baqarah Selesai Kira-kira Tiga jus Seperempatan Atau Sepertiga Itu Delapan rokaat Sehingga Mereka Membutuhkan Istirahat Istirahatnya Dua rokaat Salam Dua rokaat Salam Istirahat Istirahatnya Cukup panjang Mereka bisa pulang Mereka bisa minum Nambah lagi Dan ketika sholat Mereka ada yang Sampai pegang tongkat Dari panjangnya Mereka Oleh karena itu Sebagian rumah Mengatakan Kalau sekarang Enggak perlu istirahat Karena sholatnya Memang pendek-pendek Orang-orang Tidak memerlukan istirahat Sehingga mungkin Penamaan Tarawih Untuk Romabon yang Atau untuk Sholat malam Yang kita lakukan Di sebagian tempat Begitu cepatnya Maka tidak Pantas disebut Tarawih Yang berasalkan Dari Keasal kata Istirahat Rohat Mungkin seperti itu Hadha Wallahu Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton